Dua orang komplotan perampok yang telah beraksi di delapan tempat kejadian perkara, TKP, dari tiga kabupaten dan satu kota kawasan Jatim, ditangkap tim anti-bandit posek gayungan Polrestabes, Surabaya. Keduanya, ternyata tinggal di kawasan kecamatan Semampir, Surabaya, yakni Satria Sigit Nugraha, 25 tahun, warga grobokan, Jateng, bertindak sebagai joki motor sarana aksi. Kemudian, Darmadi, 27 tahun, warga Karawang, Jabar, bertindak sebagai eksekutor intimidasi perampasan dan perampokan. Selama beraksi, Darmadi kerap membawa sebuah benda menyerupai pistol revolver, yang sebenarnya merupakan alat pemantik api gas laiknya digunakan menyalakan rokok. Biasanya pistol tersebut dipegang menggunakan kedua tangan lalu diarahkan ke tubuh para korban yang akan dirampas harta bendanya. Dua unit pistol mainan berbentuk revolver yang begitu mengkilap warna silvernya itu, dibelinya dari pasar loak di kawasan Jalan Gembong, seharga 20 ribu rupiah. Mengandalkan alat seharga puluhan ribu tersebut, pemuda bertubuh setinggi 170 cm itu, dapat menakut-nakuti korbannya agar menyerahkan uang hingga puluhan juta rupiah. Darmadi mengakui, dirinya bersama Satria selalu menenggak minuman keras, miras, jenis arak, agar keberaniannya semakin menebal. Rencananya uang hasil rampokannya selama ini akan digunakannya sebagai modal untuk membuka bisnis usaha tempat menjahit busana pakaian. Darmadi mengaku, memiliki kemampuan menjahit yang akan disalurkannya dengan membuka grey tailor, namun setelah uang tabungannya berasal dari hasil merampok selama ini terkumpul. Sudah berapa kali di Surabaya? Dua kali ini, dua kali atau empat kali? Dua kali ini, pokoknya di Minggu Maret itu berjumpaan, berjumpaan, berjumpaan. Posisinya buat apa ini? Ya, namanya mau buat sehari-hari sama, mau buat, apa, membeli bahan jahitan. Tersangka dua ini sebelum melakukan aksinya, Nah, dia beli minuman keras di kapas kerantung, setelah dia minum kedua baru mencari sasaran. Dia meluter atau patroli kepada dasaran ke Indumaret atau Alfamat yang proses kukuh mau tutup, nah itulah yang dikerjain sama mereka. Dengan jatuh tersangka, setelah tempe di luar sebagai pengawas, dan satu bereaksi di dalam dengan menggunakan senpi, menodongkan kepada korban, setelah itu mengambil barang-barang yang berharga, antara lain uang, kakek, dan rokok. Setelah bereaksi di Surabaya, yang pertama di Petintang Madia di Alfamat jam, kurang lebih jam 22.000, kemudian beraksi lagi di Alfamat Kayung Sari Barat pada jam 23.50 WB. Kemudian dilanjut tidak berhenti dia, masih kurang kuas melakukan aksinya lagi di Sidoarjo dengan dua TKP. Terima kasih telah menonton!